Pemirsa polisi menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO kepada seorang pengusaha properti dan anak kandungnya atas kasus penggelapan penjualan rumah toko atau ruko senilai lebih dari 19,5 miliar rupiah. Kasus ini bermula saat pelapor membeli sebanyak 10 ruko seharga 19,5 miliar rupiah kepada seorang agen properti bernama Johannes dan dibayar secara bertahap. Namun saat lunas, sertifikat tidak diberikan kepada pelapor oleh kedua tersangka. Poresta Barelang Batam kemudian melakukan penggeledahan di kantor PT Putrajaya Kundur mirip tersangka dan menyita sejumlah berkas terkait jual-beli properti. Poresta Barelang Batam kemudian menetapkan status tersangka atas nama Johannes dan anaknya bernama Teddy Johannes dalam kasus penggelapan dan penipuan dan menerbitkan status DPO keduanya. Ternyata keduanya juga sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Kepulauan Riau dalam kasus yang sama dan keduanya diduga sudah kabur ke Singapura. Sertifikatnya tidak diberikan kepada si korban atau pelapor ini dan sudah kita cross-check ke BPN sudah keluar nih sertifikatnya namun tidak dikasih kepada si korban. Dan kita juga ada barang putih bahwa pelunasan-pelunasan itu sudah di-transfer ke rekeningnya terlambat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.